mau bikin masakan yang sederhana tapi rasanya itu enak ya teman alanku ini tuh saya punya tahu ya tahunya saya masak dengan bumbu tahu mentega ya teman alanku dan ini juga ada telur ora are saya kasih sambal dan petai juga ada irisan bawang bombay dan untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai assalamualaikum teman alanku jumpa lagi dengan channel saya cian ir apa kabar teman alanku semoga selalu sehat ya dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya teman alanku semua ini saya lagi mau bikin ini tahu telur dan telurnya itu nanti akan saya kasih bumbu ada irisan bawang bombay juga ada bawang putih juga ini ada bawang merah juga ada daun bawang dan kemudian ini tahunya juga akan saya masak dan ini ada saus cabai dan ada cabai campur ya dan ada kecap manis ada gula putih juga ada garam ya teman alanku semua langkah pertama saya potong-potong tahunya ini tahunya sudah saya cuci ya teman alanku semua kita potong-potong sesuai selera ya boleh besar-besar ataupun kecil-kecil ya kemudian akan saya goreng ya dan sudah saya siapkan wajahnya minyaknya sudah panas saya masukkan tahunya yang saya iris-iris tadi sambil nunggu tahunya matang saya akan iris-iris bawang bombay untuk bumbunya ya kemudian saya potong-potong daun bawang tahunya sudah matang saya angkat ya teman alanku semua lalu saya masukkan lagi kita lakukan sampai tahunya matang ya dan ini saya siapkan bumbunya bawang putih, garam kita haluskan ya teman alanku semua dan aku balik-balik lagi tahunya lalu saya siapkan kita masukkan blue band dengan minyak dengan blue band dengan wajah yang sudah dipanasin ya kita tuangkan blue band kita masukkan bawang bombay yang kita iris-iris tadi kita masukkan bumbu yang kita haluskan yang tadi yaitu bawang putih dan garam boleh kasih lada ya teman alanku semua ini ladanya ini ladanya saya tuangkan kita aduk-aduk lagi bumbunya kemudian tahunya kita masukkan yang sudah digoreng tadi ya kita aduk-aduk supaya rata kita tampur rata dengan bumbunya lalu saya kasih tecap manis kita kasih saus cabai ya teman alanku semua saus cabainya disesuaikan dengan selera bila pedas boleh ditambahin lagi kita kasih saus tiram selamat menikmati lalu kasih air kasih gula putih kasih garam tambahin garam bila perlu perlu pakai penyedap ataupun rohiko ya teman alanku semua kita tunggu sampai bumbunya meresap kita kasih daun bawang kita kasih daun bawang ya teman alanku semua nah sudah matang saya angkat ya teman alanku semua kita tempatin siapkan teflon dan saya kasih blue band lalu saya mau mecahin 3 telur akan saya kopiok-kopiok dan akan saya bikin ora-arek ya teman alanku semua ini saya kopiok-kopiok kemudian kita masukkan ke dalam teflon yang sudah panas yang kita sudah kasih blue band tadi ya kita aduk-aduk supaya jadi ora-arek ya teman alanku semua ya teman alanku semua selanjutnya akan saya siapkan bawang bumbu akan saya potong-potong dan bumbu halusnya akan saya blender saja ya yaitu cabai besar cabai keriting cabai rawit saya masukkan jadi satu ke dalam blender kita blender saja ya teman alanku semua dan dikasih bawang merah bawang putih bawang merah juga bawang putih akan saya haluskan dengan pakai blender kemudian bawang bumbu yang sudah saya blender kemudian bawang bumbunya akan saya tomis kemudian bawang bumbunya akan saya tomis kemudian bawang bumbu yang sudah saya blender tadi ya teman alanku semua kita aduk-aduk sampai matang selamat menikmati kita masukkan petenya petenya juga sudah saya cuci ya semua bahan sudah saya cuci semuanya ya teman-teman semua kasih garam kasih gula putih kita aduk-aduk dan disesuaikan rasanya tapi kalau masih puasa nanti nunggu buka puasa ya kita insipin lagi ya teman-teman semua dan jika perlu pakai penyedak ataupun roiko ataupun kaldu jangur ya teman-teman semua kasih gula merah sementara itu tomatnya saya potong-potong sambil nunggu matang bumbunya saya potong-potong tomat juga daun bawang ya teman-teman semua lalu kita masukkan ke dalam bumbunya bawang tomat juga daun bawang kita masukkan lalu kita aduk-aduk lagi ini disesuaikan dengan selera ya cabainya juga teman-teman semua tapi kalau mau pakai air boleh pakai air ya kalau mau keringan begini juga boleh ya saya pakai keringan begini saja ya sambilnya lalu saya masukkan ora-arik telurnya yang sudah matang tadi saya masukkan ke dalam bumbunya bumbu sambilnya kita aduk-aduk selamat menikmati selamat menikmati setelah bumbunya sudah bahas dan rasanya sudah enak ataupun kira-kira sudah enak ya karena ini puasa jadi belum diincipin ini kita angkat ya kita tempatin ya teman-teman semua dua menu masakan sudah matang semua ya teman-teman semua nah ini ya ada tahu mentega juga ada ora-arik telur dengan sambal petai ini nasinya hangat buat buka puasa juga enak ya teman-teman semua mudah bukan cara buatnya selamat mencoba ya teman-teman semua di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati 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 Terima kasih.